Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Rika Kristianingsi dalam pembelajaran geografi Oke, anak-anak hebat di seluruh Indonesia, khususnya di Mansatu Cerebon, selamat datang dalam pembelajaran geografi Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa yang namanya geografi itu sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno Yang dikenal dengan geografi klasik Pengetahuan tentang bumi pada masa itu masih dipengaruhi oleh mitologi atau kepercayaan yang beranggapan Bahwa segala bentuk fenomena atau gejala yang terdapat di permukaan bumi merupakan kehendak dari dewa-dewa Namun lambat laun, anggapan tersebut berubah seiring dengan perkembangan zaman Nah, dalam pembelajaran geografi ini, kalian akan mempelajari mengenai sejarah perkembangan geografi Definisi atau pengertian geografi Objek kajian geografi Aspek-aspek geografi Serta ilmu-ilmu yang menurunkan geografi itu sendiri Selain itu, pada pembelajaran ini Ini akan menuntut kalian untuk mempermudah memahami mengenai konsep esensial, prinsip, dan pendekatan geografi Terkait dengan gejala atau fenomena geografi Sehingga kalian dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari Oke, langsung saja kita akan membahas mengenai pemetaan kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran geografi Mengenai kompetensi inti pengetahuan dan kompetensi inti keterampilan bisa kalian baca Dan selanjutnya yaitu ada kompetensi dasar Kompetensi dasar pengetahuan yang akan kita pelajari pada pertemuan ini yaitu 3.1 Yang berisi bagaimana memahami pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari Selanjutnya kompetensi dasar keterampilan yaitu ada 4.1 Yaitu menyediakan contoh penerapan pengetahuan dasar geografi pada kehidupan sehari-hari dalam bentuk tulisan Nah itulah tadi pemetaan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada semester ini Bab pertama Pengetahuan dasar geografi Oke selanjutnya kita bahas mengenai peta konsep yang akan kita pelajari pada bab yang pertama Yaitu mengenai pengetahuan dasar geografi Nah pengetahuan dasar geografi ini dibagi lagi ke dalam subpokok Yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai ruang lingkup pengetahuan geografi Di dalamnya kita akan bahas mengenai perkembangan geografi dan definisi dari geografi itu sendiri Nah materi selanjutnya kita akan bahas mengenai objek aspek dan konsep esensial dari geografi Di dalamnya meliputi materi objek geografi dan aspek-aspek geografi serta konsep esensial geografi itu sendiri Dan materi yang terakhir dari bab pertama ini yaitu kita akan membahas nanti mengenai prinsip dan pendekatan geografi Di dalamnya kita bahas mengenai seperti apa prinsip geografi dan bagaimana pendekatan dari geografi Nah itulah peta konsep mengenai pengetahuan dasar geografi yang akan kita pelajari secara bertahap Tujuan pembelajaran Nah setelah mempelajari materi pada bab yang pertama ini Siswa diharapkan mampu yang pertama menjelaskan perkembangan sejarah geografi Pengertian geografi dan ilmu bantu geografi secara cermat dan teliti Yang kedua mampu menjelaskan objek aspek dan konsep esensial geografi Yang ketiga menjelaskan prinsip dan pendekatan geografi dengan teliti Dan keempat memberikan contoh penerapan geografi dalam kehidupan sehari-hari Nah itulah tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada bab yang pertama mengenai pengetahuan dasar geografi Materi pembelajaran yang akan kita bahas pada bab yang pertama ini Yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai ruang lingkup geografi Yang kedua mengenai objek aspek dan konsep esensial geografi Dan yang ketiga kita akan membahas mengenai prinsip dan pendekatan geografi Nah itulah tiga materi pembelajaran yang akan kita bahas dalam bab yang pertama Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ruang lingkup geografi Silahkan kalian simak dan perhatikan Selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan geografi Sebagai ilmu pengetahuan geografi berkembang dari masa ke masa Dimana dalam hal ini dikategorikan ke dalam lima tahap perkembangan Sejarah geografi itu dimulai dari geografi klasik Yang berkembang hingga kemudian terakhir geografi mutakhir Yang akan kita bahas secara satu persatu Yang pertama yaitu geografi klasik Pada masa ini pengetahuan tentang bumi masih dipengaruhi oleh mitologi dan cerita rakyat Dan bangsa Romawi memberi sumbangan pada pemetaan Karena mereka banyak menjelajahi negeri Dan menambahkan beberapa teknik baru Salah satu tekniknya adalah periklus Dekripsi pada pelabuhan dan daratan sepanjang garis pantai yang bisa dilihat pelaut dari lepas pantai Beberapa tokoh geografi klasik ini antara lain Amasimandaros, Thales, Herodotus, Heratotenes, dan Potolomeus Nah tokoh-tokoh tersebut memberikan sumbangsi berkembangnya geografi klasik Yang kedua yaitu geografi abad pertengahan dan reinesense Pada masa ini bangsa Arab seperti Al Idrisi, Ibnu Batutah, dan Ibnu Holdun Memelihara dan terus membangun warisan yang ditinggalkan bangsa Yunani dan Romawi di masa geografi klasik Lewat perjalanan Marco Polo, geografi menyebar ke seluruh Eropa Saat itu tujuan perjalanan para penjelajah sudah meliputi goal, glory, dan gospel Pada akhir abad pertengahan, perkembangan geografi banyak dipengaruhi oleh bangsa-bangsa di dunia Bagian barat, wilayah-wilayah baru juga banyak ditemukan pada masa itu Ada pun beberapa tokoh geografi pada masa ini adalah Marco Polo, Bartolomus Dias, Pascao Dagama, Kolombus, Ameriko Pescuci, dan Kopernikus, serta Ibnu Holdun itu sendiri Yang ketiga yaitu geografi modern Pada masa ini, geografi mulai dikenal sebagai disiplin ilmu yang lengkap dan menjadi bagian dari kurikulum di universitas di Eropa Terutama yang ada di Perancis dan Jerman Ada pun beberapa tokoh geografi modern antara lain Ada Immanuel Hahn, Alexander Van Humboldt, Carl Ritter, dan Charles Darwin Keempat, geografi akhir abad ke-19 Ciri pandangan geografi akhir abad ke-19 ini yaitu mengacu terhadap iklim, tumbuhan, hewan, serta terhadap bentang alam Dimana kebanyakan ahli geografi pada periode ini memperdalam geologi pada penelitiannya Dan kajian geografi manusia semakin berkurang Beberapa tokoh geografi pada zaman ini adalah Pierre Derrick Russell, Preston Izem, dan Prank de Benham Dan yang kelima yaitu geografi mutakhir Perkembangan geografi saat ini lebih mengarah pada upaya pemecahan masalah yang dihadapi manusia Geografi tidak bisa lepas dari ilmu lainnya Dan sudah menggunakan metode kuantitatif dan peranti komputer dalam penyelidikannya Tokohnya antara lain ada Wricley dan Peter Heget Nah itulah tadi 5 tahap perkembangan geografi sebagai ilmu pengetahuan Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian geografi Pemahaman geografi terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu Seiring kemajuan pemikiran penelahan manusia Kata geografi sendiri berasal dari geo yang artinya bumi dan grafen yang artinya gambaran Dimana ungkapan ini pertama kali ditemukan atau dikemukakan oleh Eratotenes Yaitu seorang ilmuwan Yunani yang memperkenalkan pengertian geografi dalam bukunya yang berjudul Geografika Kata itu berakal dari geo yang artinya bumi dan grafika yang artinya lukisan atau tulisan Gimana Eratotenes ini berpendapat bahwa yang namanya bumi itu berbentuk bulan Nah berikut adalah beberapa pengertian tentang geografi yang dikemukakan oleh para ahli Yaitu diantaranya Tokoh yang pertama yaitu ada Bernan Ferren Bernan Ferren adalah seorang geograf asal Jerman Namun ia adalah lulusan ilmu kedokteran Universitas Leiden Belanda Dalam bukunya yang berjudul Geografi Generalis Ia mengatakan bahwa geografi adalah campuran dari matematika yang membahas kondisi bumi Beserta bagian-bagiannya juga tentang benda-benda langit lainnya Dalam buku ini juga Bernan Ferren membagi geografi menjadi dua Yaitu geografi umum dan geografi khusus Tokoh yang kedua yaitu ada Immanuel Kant sebagai seorang geograf Kant juga seorang filsuf Kant tertalik pada geografi karena menurutnya ilmu geografi ini dekat dengan filsafat Dimana semua gagasan mengenai geografi yang ia tuliskan Dalam bukunya yang berjudul Fisika Geografi Menurutnya geografi adalah ilmu yang objek studinya adalah benda-benda Hal-hal atau gejala-gejala yang tersebar dalam wilayah di permukaan bumi Tokoh yang ketiga yaitu ada Alexander von Humboldt Pada mulanya ia adalah seorang ahli botani Ia tertarik dengan geografi ketika ia mulai mempelajari tentang batuan Ia diakui sebagai peletak dasar geografi fisik modern Ia mengatakan bahwa geografi itu identik atau serupa dengan geografi fisik Dimana ia menjelaskan bagaimana kaitan bumi dengan matahari Dan perilaku bumi dalam ruang angkasa Gejala cuaca dan iklim di dunia Serta tipe-tipe permukaan bumi dan proses terjadinya Serta hal-hal yang berkaitan dengan hidrosper dan biosper Tokoh yang keempat yaitu The Car Ritter Dimana beliau juga dianggap sebagai peletak dasar geografi modern Profesor geografi Universitas Berlin ini mengatakan Bahwa geografi merupakan suatu telah tentang bumi Sebagai tempat hidup manusia Hal-hal yang menjadi objek studi geografi adalah Semua fenomena di permukaan bumi Baik organik maupun anorganik Yang berkaitan dengan kehidupan manusia Yang kelima yaitu ada Frederick Ressel Dimana beliau adalah guru besar geografi di Leipzig Ia mengumumkakan konsep geografi Yang berjudul politisif geografi atau geografi politik Konsep itu diberi nama Lebensraum Yang artinya wilayah geografi sebagai sarana bagi organisme untuk berkembang Tokoh yang keenam yaitu ada Bintarto Bintarto adalah guru besar geografi di Pakultas Geografi dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta Ia mengatakan bahwa geografi pada dasarnya adalah ilmu pengetahuan Yang mencitrakan, menerangkan sifat-sifat bumi Menganalisis gejala-gejala alam dan penduduk Serta mempelajari corak yang khas tentang kehidupan dari unsur-unsur bumi Tokoh selanjutnya yaitu ada Dal Juni Yang dikenal karena buku-bukunya yang membahas hal-hal yang berkaitan tentang geografi Menurutnya, geografi merupakan ilmu pengetahuan yang mengajarkan manusia Mencangkup tiga hal pokok yaitu spasia, ruah, ekologi, dan region atau wilayah Dalam hal spasial, geografi mempelajari persebaran gejala Baik yang alami maupun manusiawi di muka bumi Kemudian, dalam hal ekologi Geografi mempelajari bagaimana manusia harus mampu beradaptasi dengan lingkungannya Ada pun hal yang berkaitan dengan region Geografi mempelajari wilayah sebagai tempat tinggal manusia Berdasarkan kesatuan dari fisiografisnya Dan yang terakhir Yaitu dari Seminar Lokakarya Ikatan Geograf Indonesia Atau IGI di Semarang tahun 1988 Dari Seminar Peningkatan Kualitas Pengajaran Geografi ini Dihasirkan rumusan geografi sebagai ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosper Dengan sudut pandang kewilayahan ataupun kelingkungan dalam konteks keruangan Nah, jika kita perhatikan beberapa definisi atau pengertian Dan sejarah perkembangan geografi dari masa ke masa Selalu mengalami yang namanya perkembangan Namun apabila kita kaji lebih jauh diantara pandangan para ahli tersebut Tampak ada kesamaan titik pandang Kesamaan titik pandang tersebut terutama dalam mengkaji Bumi sebagai tempat tinggal Lalu hubungan manusia dengan lingkungannya Dimensi ruang dan dimensi historisnya Serta pendekatannya Yaitu meliputi pendekatan spasial, ekologi, dan regional Berdasarkan adanya kesamaan dalam titik pandang kajian geografi Maka muncul yang namanya konsep esensial Nah, konsep ini akan mengungkapkan dan memberikan gambaran corak abstrak Dari suatu fenomena yang dikaji dalam suatu ilmu Nah, di dalam geografi juga dikenal Yang namanya beberapa konsep esensial Yang bisa kalian lihat dalam gambar Pembahasan mengenai konsep esensial Seperti apa akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya Ruang lingkup ilmu geografi secara umum adalah sama luasnya Dengan objek studi yang menjadi kajian dari ilmu geografi itu sendiri Yaitu meliputi semua gejala geosfer Baik gejala alam maupun gejala sosial Serta interaksi antara manusia dengan lingkungannya Ruang lingkup studi geografi Yaitu yang pertama Kajiannya yaitu membahas mengenai wilayah atau region Yang kedua Interaksi antara manusia dengan lingkungan fisik Yang merupakan salah satu bagian dari keanekaragaman wilayah Dan yang ketiga Membahas persebaran dan kaitan antara penduduk Dengan aspek-aspek keruangan dan usaha manusia untuk memanfaatkannya Kenyataannya yang ada sekarang ini Ketiga ruang lingkup ilmu geografi tersebut Telah terinteraksi pada suatu analisis wilayah atau region Hal ini disebabkan karena analisis suatu wilayah pada hakikatnya adalah Kajian yang komprehensif dan terpadu antara unsur-unsur yang ada di wilayah tersebut Seperti unsur lokasi fisik Unsur sosial Juga interaksi dan interrelasi antar unsur Nah, skema ruang lingkup studi ilmu geografi bisa kalian lihat Ada gambar Di mana antara satu komponen yang satu dengan komponen yang lainnya itu saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan Selanjutnya, luasnya ruang lingkup geografi ini menimbulkan yang namanya kebutuhan spesialisasi Oleh karena itu, muncullah yang namanya cabang-cabang ilmu geografi pendukung Nah, dalam gambar ada beberapa disiplin ilmu yang berkaitan dengan geografi Dari geologi, geofisika sampai dengan geografi politik dan geografi regional Di mana antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lainnya itu sangat membantu dalam penelitian ilmu ataupun disiplin ilmu geografi Nah, itulah materi kita mengenai pengetahuan dasar geografi Materi selanjutnya akan kita lanjut minggu depan Kita akhiri pertemuan ini dengan hamdalah Sekian, saya ucapkan terima kasih Jumpa lagi di materi selanjutnya Tetap semangat dan jaga kesehatan Dan jangan lupa like and subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!